Pemirsa pentolan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Sihab kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megabendung, Jawa Barat. Ya, dalam pemeriksaan yang berlangsung di ruta narkoba Polda, Metro Jaya, MRSD berondong dengan 56 pertanyaan. Pemeriksaan terhadap Muhammad Rizik Sihab ini dilakukan penyidik Mabes Polri dan Polda, Jawa Barat di ruta narkoba Polda, Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan guna mencari keterangan tambahan terkait kerumunan pada 13 November lalu di Pondok Pesantren Markas Syariah, Megabendung, Jawa Barat. Sedikitnya ada 56 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada pimpinan FPI tersebut. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono, dalam pemeriksaan ini, pihak penyidik memenuhi segala hak tersangka dan didampingi oleh kuasa hukum tersangka. Setelah pemeriksaan selesai, berkas perkara tersebut rencananya akan segera dikirimkan ke pihak kejaksaan. Mabes Polri dengan dari Paris ke Polda, Jawa Barat itu memeriksa tersangka MRS di Polda, Metro Jaya. Ya tentunya kan dalam pemeriksaan, nanti kita didamping oleh penasihat hukumnya, kita berikan hak sebagai tersangka, seperti apa dalam pemeriksaan. Dan ini sedang di telang pemeriksaan, tentunya nanti kalau sudah berkas jadi, segera kita kirimkan ke kejaksaan. Seperti diketahui, pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus yang sama, yaitu menimbulkan kerumunan di masa pandemi di Petamburan Jakarta dan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Barat Skrim Polri mengambil alih kasus kerumunan tersebut lantaran peraturan yang diterapkan sama dan terjadi di dua wilayah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, AINews melaporkan.